Padi anti-stunting varietas IR Nutrizing merupakan uji coba yang ditanam di lahan milik pemerintah desa Gandusari oleh Polresta Magelang bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Hasil panen ini akan dijadikan benih dalam program pengembangan padi anti-stunting di Kabupaten Malang. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Magelang, Jawa Tengah bersama Polresta Magelang Kota melakukan panen perdana padi anti-stunting varietas IR Nutrizing di desa Gandusari, Kecamatan Bandungan pada selasa 18 Juni. Kapolres Magelang Kota AKBP Herlina mengatakan penanaman padi di lahan seluas 1,5 hektare ini merupakan uji coba dalam pengembangan padi anti-stunting di Kabupaten Magelang karena hasil panen sebanyak 10 ton gabah tersebut akan dijadikan benih untuk kemudian ditanam di hampir 2.000 lahan pertanian di Kecamatan Bandungan, Sawangan, Secang, dan Muntilan. Kapolres mengatakan padi nutrizing merupakan hasil penelitian dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, dalam perbaikan gizi pada padi menggunakan teknologi biofortifikasi. Lalu teknologi tersebut dapat meningkatkan kandungan gizi mikro seperti zinc, besi, provitamin A, kandungan anthocyanin yang ada pada beras hitam dan beras merah. Olahan beras ini sangat dibutuhkan dalam pemenuhan gizi anak dan juga ibu hamil. Yang kita tanam kemarin kurang lebih 1,5 hektare, di mana 1 hektarnya bisa menghasilkan kurang lebih 7 ton gabah. Padi nutrizing ini nanti ketika diolah menjadi beras, berguna untuk mencegah adanya stunting. Jadi punya kelebihan nutriennya yang lebih banyak. Dan ini kebetulan hamparan-hamparan di sini ini diharapkan untuk pemenihan pasien nutrizing yang ada di Kabupaten Magelang. Jadinya di Kabupaten Magelang yang produk nutrizing paling besar yaitu baru gandu sari. Dan yang ada lagi yang kemarin itu dari secang itu ada. Berdasarkan data aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat, angka stunting di Kabupaten Magelang mencapai 15,22 persen pada 2023. Dengan upaya bersama ini ditargetkan, angka stunting dapat turun menjadi di bawah 14 persen pada 2024. Dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Firman Eko Handi, Kantor Berita Antara mewartakan.